Indonesia merdeka, menuju bahagia, itulah tujuan kita, itu semalam Pernah yang saya sampai sekarang, itu kalau saya mengenang Itu rasanya sepertinya itu, gimana ya, sepertinya itu saya merasa memang Allah itu merasa sayang sekali kepada hambanya, termasuk saya Saya pada waktu itu, kalau memang Allah itu tidak mengendaki saya, masih diberikan keselamatan gitu Saya kira dulu saya sudah mati ya, rasanya begini ya Pada waktu itu saya ditugaskan masuk kota Kalau saya masuk kota itu kan saya selalu mendapat bantuan ubat-ubatan dari dokter Sutarto Waktu itu ya, itu saya habis mengambil ubat-ubatan dari tempatnya dokter Sutarto Terus kebetulan saya mau kembali ke markas saya, markas saya itu di jejeran Jadi setiap hari itu kalau saya masuk kota 25 kilo jalan kaki, nanti pulangnya ke sana juga 25 kilo lagi Itu sambil membawa, pokoknya ya nyon sewi ya, dulu itu memang penduduk ya, masyarakat di kota Itu memang betul-betul merasa ikut, ikut prehatin sekali ya Kalau misalnya melihat saya masuk kota, itu biasanya sudah pada rumah per rumah itu ya Yang sebagian besar itu di kota, rumah per rumah itu sudah menyiapkan apa yang akan saya bawa Akan dikirimkan ke markas di luar itu, apa yang saya bawa sudah dipersiapkan Jadi kalau saya kembali ke markas jejeran, itu ya bawaan saya sudah berat sekali ya Sudah matem-matem lah ya, lah kok kebetulan itu ada teman saya yang namanya Eskandar itu dari TP ya Nah itu sudah jam 5 sore itu ya, tentara pelajar ya Itu bilang gini, Ju, wengko naik Bali ya Saya titip ini ya, ah saya bilang titip apa tau, saya bilang gitu Titipnya itu revolver dengan pelurunya ya Nah saya loh, ah kok jangan titip kok seperti itu, titip itu yang jangan yang berbahaya-berbahaya Soalnya aku nak ratok, tulungi ya, dia bilang kalau saya tidak kamu tolong Aku mati Ju, bilang gitu Kenapa nanti kalau ada pembersihan di dalam kota Belanda ya Mesti aku mati kalau kunangan itu si revolver itu Sudah gitu ya saya kasihan top Saya kan terus terpaksa saya bawa Ini saya kasihkan di tas saya yang busan itu ya Tak kasih di bawah sendiri Di atasnya itu tak pasti ya sudah macam-macam Bawaan saya ada salah, ada tempe, ada tahun, macam-macam itu ya Sudah gitu, eh yang namanya anak-anak Saya itu berdua dengan yang namanya Sujinah, teman saya ya Sudah meninggal ya Lima itu sudah meninggal yang tiga, yang dua, yang masih tinggal satu dengan ma'inah ada satu Nah itu, lah kok sudah sampai di alun-alun selatan Itu kok saya dengar si Rina Ya potong saya bawa itu tuh ya Aduh, saya bilang sama Jina, aduh mati Jina Aku sudah di sini, saya bilang gitu Ini kita mau lewat alun-alun baru di tengah-tengahnya itu ya Sudah hampir jam, ya sudah di sini, jam ma'inah itu Aku baru ngomong-ngomong begitu itu enggak tahu-taunya Enggak dengar mesin, enggak dengar prok-prok-prok, enggak Tahu-tahu tuh sudah di belakang saya itu sudah ada Belanda naik jeep Jeep Belanda itu patroli Itu berhentinya di belakang saya persis ya Sudah gitu, sudah saya sudah enggak punya perasaan Aku bakal urip gitu ya, hidup itu sudah enggak punya, sudah mati Saya bilang gitu ya, terus sama, anu terus Kebetulan, ya kebetulan itu kalau Allah masih mau memberikan keselamatan gitu ya Di belakang itu, yang naik di belakang itu kenil Jadi Wong Jowo sing ikut Belanda itu ya Itu berdua itu duduknya di belakang Saya duduk di sini, bawa tas saya itu yang ada perpulvernya itu Di sini juga, anu temen saya sujinah dengan kenilnya yang satu Kenilnya itu tanya saya Tanya-tanya nduk gitu ya Saya dulu masih kelihatannya yang belum dewasa gitu Apa itu? Kamu mau kemana? Saya mau pulang Tuhan, saya bilang gitu Dari mana? Bentak-bentak itu Saya dari belanja di seluruh orang tua, saya bilang gitu Enggak tahu ini sudah seri, nah Maaf Tuhan, saya enggak dengar, saya bilang gitu Mana rumah, di mana rumah saya di Suri Yatiningratan Yatiningratan itu ke Selatan Ya gitu Bagaimana? Di situ rumah saya Saya bilang gitu Terus kenilnya itu ngomong-ngomong sama Belanda Tapi bahasa Belanda saya enggak ngerti ya Mungkin Mungkin gitu ya Tadi sama Belanda itu ngomong-ngomong Lama-lama itu kok Enggak ngomong apa-apa itu saya suruh naik Udah naik Naik Wah setelah saya disuruh naik Saya itu perasaan saya duduk itu sudah orang yang enggak nyawa Jadi saya sama Jina itu sudah duduk itu Sudah sepertinya itu Kaya orang yang sudah enggak ada nyawanya itu Sudah enggak Sudah pasrah Sudah pasti Ini mesti nanti mati Sudah enggak mungkin hidup Karena apa ini kalau dibapak ke markasnya Belanda Di Beteng Verheber itu Dimasukkan kan mesti diri atau itu ya Atau kan dapat Leponnya mau bilang apa Kita kan enggak bisa Sudah gitu terus Eh Alhamdulillah Kok jurus saya itu memang ke rumah saya Jurus saya itu Saya sudah ayam Kok jurus saya kok ini kok ke rumah saya Nah terus belum sampai di rumah saya Saya itu rumahnya orang Saya aku ya Tuan-tuan ini rumah saya Tuan ini rumah saya Saya bilang gitu Ini rumahnya Rumahnya ya Ya udah Terus berhenti ya Berhenti Saya disuruh turun dari jeep itu Sudah kaki saya enggak bisa untuk berdiri Keliatannya itu sudah Sudah seperti enggak ada tulangnya itu Saking apa Saya dari ini Apa itu Menahan takut Jadi saya duduk itu sambil menahan takut Terus saya itu Disuruh Apa Turun itu enggak bisa berdiri Langsung duduk seperti emasnya itu Saya Duduk Duduk gitu Sudah enggak bisa berdiri Terus Jina itu bilang gini Ayo kayak Melayu Aduh Saya enggak bisa berdiri Sudah enggak bisa Ngelawat Saya itu bilang gitu Belandanya sudah Pergi ya Sudah agak jauh gitu Nanti kalau Ada Anu Belandanya kembali Nanti sama kita Kita disuruh naik lagi Gimana Ayo Cepet Cepet Sekarang gini aja Saya sudah pasrah ya Sekarang ini Tasnya ini Bawa Pergi Saya ditinggal disini Sudah pokoknya Kamu harus ikhlas Biar Kita mati Hidup Hidup mati bersama Tadi kan dari rumah Kita berdua Terus Ya sudah Gimana Saya enggak bisa Sudah sekarang ya Ditunggu Sebentar Tapi saya Setelah saya itu Pikir-pikir lagi Ini yang bisa lewat Itu cuma Belanda yang patroli Patroli Nah nanti Kalau ada Kebetulan ada Patroli Belanda Nanti kan malah Lebih Lebih Gawat lagi ya Terus Betul Setelah itu Kok Alhamdulillah Lama-lama kaki saya Bisa gerak Terus Saya bisa berdiri Terus Bisa jalan Tapi Enggak Berani lewat Apa itu Jalan umum Jalan besar Itu enggak berani Masuk kampung-kampung itu Tahu-tahu itu Sampai di kuburan Kerapyak Itu Tahu-tahu Kuburan Kerapyak Padahal Kuburan Kerapyak Itu kan Luas sekali Padahal sudah Hampir jam 7 malam Bayangkan Kalau sekarang Apa ya Kira-kira Saya masih Berani Masuk Kuburan Seperti jamnya itu Oleh karena Terdorong dari rasa Takut ya Takut Agar Supaya bisa Selamat Tadinya ya Terpaksa Saya masuk Kuburan Jalan Setapak Demi setapak Karena Gelap sekali Kalau kakinya Mau maju Sudah kena nisan Mundur Kena nisan Sudah bayangkan Terus Sampai Kira-kira Keluar dari kuburan Sudah hampir Jam 8 Itu Itu pun Bawa berat Langsung Kembali ke Wonokromon Jejeran Padahal Kalau di luar kota Itu Jalan itu Kan tidak Seperti Sekarang ya Enak Dilalui Dibuat Rintangan Pohon-pohon Pohon besar Pada ditebangi Terus Dibuat Menghalang-halangi Orang yang lewat Lepas itu Bayangkan Jadi kalau Mau lewat Itu Manjat-manjat Dulu Masuk Rintangan Maksudnya itu Agar supaya Si Belanda Yang patroli Itu Jangan sampai Bisa masuk Ke desa itu Tapi kan ya Anu sekali Mau jalan Itu kan Lewatnya Kan sukar Sekali Selamat Bisa sampai Di Jejeran Jadi setiap Saya ditugaskan Itu Jalannya Paling-paling Pulang pergi Itu 50 kilo Itu saja Kalau jalannya Umum Jalannya itu Melewati Padahal dulu Itu kan Yang namanya Jembatan Itu pada Di bumiangus Pada di Bom sendiri Jadi Kalau mau Lewat sungai Ya harus Masuk sungainya Jadi enggak Bisa Lewat Jembatan Seperti itu Oh Itu Kalau Diceritakan Memang Jadi yang dinamakan Sebetulnya Yang Kemerdekaan Itu Bukan hanya Dari TNI Aja ya Yang Jadi itu Sama-sama Jadi pada waktu Itu memang Sumbangan Daripada Orang-orang Disa ya Dari petani Petani itu Ya memang Cukup Cukup Apa itu Cukup Alam sekali Berperan sekali Ya Soalnya apa Saya tahu sendiri ya Karena saya Itu kan Sering Kalau mengikuti Pasukan itu kan Misalnya Di Sini Satu minggu Terus nanti Pindah di desa sana Desa sana Terus menerus Karena apa Karena nanti Kalau terlalu lama Diketahui oleh Belanda Jadi kalau misalnya Sudah ada disitu Satu minggu Terus kita harus Pindah ke desa lain Itu Sambutannya Para Petani Para orang-orang Dari desa Itu luar biasa Di samping Juga ketempatan Ya Juga Memberikan Makan Ya Bantuan logistik Makan Dan Itu semuanya itu Apa itu Boleh dikatakan Ya Betul-betul Sangat-sangat-sangat Apa itu Iya Sangat-sangat Membantu Dan Perhatiannya cukup Besar Dengan Para TNI Itu Itu Saya sendiri Juga Ikut Mengetahui Dengan Dengan Mata kepala Saya sendiri Karena apa Kalau misalnya Membuat Nasi Untuk makan Para TNI Itu Itu kan Kalau buat Itu sampai Ribuan Misalnya Buat Dua ribu Itu Saya Kalau ada Waktu Dengan Anak-anak PMI Itu Itu Mesti Juga Diperbantukan Disitu Dari Orang-orang Desa Yang Membuat Makanan Itu Namanya Dulu Membuat Nasi Nuk Itu Membusin Nasi Nuk Itu 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 Pernah Saya Pada Waktu Itu Tidak Purnum Yang Di Kalau Di Sini Dulu Tempatnya Buruswo Itu Yang Ngurusi Yang Ada Di Dalam Kota Tapi Kalau Di Luar Kota Dimana TNI TNI Menempati Tempat Desa Itu Nanti Secara Gotong Royong Berapa Misalnya Berapa Desa Menjadi Satu Itu Nanti Misalnya Terus Membuat Makanannya Untuk TNI Itu Nanti Bersama Sama Misalnya Pas Desa Gotong Royong Seperti Itu Jadi Kalau Masalah Makan Itu Saya Kira Enggak Apa Itu Enggak Kekurangan Sama 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 T pods Terima kasih.